assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kenji farm kali geseng untuk sore ini kita ada di The Umah Tumoh Farm produk sore ini jantan-jantan tapi kelasnya ini bukan Pak Sabar di Kenji Farm jadi pejantannya milik Kenji Farm bukannya Pak Sabar ini ada lima ekor pejantan dan juga satu ekor betina teman-teman apabila ada teman yang mau mencari pejantan ketika kadang ada yang pesen dari indukanya banyak yang jaworandu katanya mau disilangkan dengan PE ini kelasnya cuma kambing kali geseng ataupun PE seperti ini nah ini tuh jadi ada kita menyiapkan kambing-kambing seperti itu dan mungkin apabila ada yang pesen kita bisa mencarikannya kambing-kambing seperti ini sebenarnya ini ini kita ambil dari seragen kemarin anakannya juga bagus-bagus teman-teman ini ada juga anak lamuseto yang kurang terawat jadi gini langsung saja kita dari sebelah sini dan ini kambing jantan usia sekitar hampir dua tahun mungkin hampir dua tahun poelnya ini tiga pasang tiga pasang jadi kambing ini masih usia produktif tinggi badan sekitar 97 cm sangam puluh itu meng posisi ini awa belum terisi jadi memang disini makanannya ini mayoritas hijauan katanya ramban ini suket sawah rumput sawah nah jadi ini rumput sawah rata-rata di sekitaran sini tidak kok ramban tapi rumput sawah juga teman-teman mungkin ini karena disini tampungannya terlalu banyak jadi mungkin kekurangan pakan nah ini dengan kambing yang sudah tingginya 96 cm ini ini kita jual dengan harga 5 juta rupiah 5 juta sudah siap buat ngawin usia juga masih produktif pangkal telinga juga bagus nah lipatannya luar dalam juga rapi teman-teman cuma minusnya kurang terisi awa eh is posture juga tinggi yang sebelah sini ini kita ambil dari seragen kemarin tuker-tukeran sama anak Kapten Morgan ini teman-teman nah ini usia juga sekitar belum ada dua tahun jadi ini poel juga tiga pasang oh dua pasang ini dua pasang ini poel dua pasang jadi usia belum ada dua tahun mungkin kurang lebihnya kalau dua pasang itu sekitar 18 bulan nah ini kita lihat pola warnanya kepala hitam plus telinga juga sudah pangkalnya sudah bagus cuma ini masih kurang halus tapi kemarin kita lihat anakannya di seragen ini bagus-bagus telinganya juga halus disana ini kemarin kan ada tiga indukan disana sudah keluar anakannya semua halus-halus juga ekornya juga tegak teman-teman rewosnya juga ini panjang tapi cuma kurang terawat nah ini kita rencana juga mau jual dengan harga lima juta rupiah lima juta rupiah masih nego dan pastinya beri ongkir dan mungkin besok sore kita mau berangkat ke arah timur arah timur dan mungkin titik terakhir kemarin kediri apa kalau nggak salah kediri jadi teman-teman apabila arah timur suruh bawakan sekalian ada yang diminati langsung bisa dijabri ke nomor Hai nomornya Kenji Farm ini ini kelas daging teman-teman kambing kali geseng ataupun PE ini tapi kelasnya yang kelas daging ini seperti ini teman-teman jadi ketika teman-teman mau ngel untuk pejantan pejantan apa ya Jawa Randu kadang apa biar untuk membentuk posturan lebih besar mau silangkan sama PE ya ini seperti ini teman-teman jadi ini kalau dilihat telinganya juga sudah melipat ke depan lipatannya juga ke depan jadi ini tinggi badan sekitar 90 tapi lebih 90 lebih dan usia ini juga dua tahunan ini teman-teman cuma kambingnya beda ini kita harga jual dengan harga 3,7 juta ini juga masih nego sak kemeng-kemengnya kambingnya seperti ini kalau masalah testis dua semua teman-teman jadi testisnya dua semua yang besar kita habiskan dulu yang besar kita habiskan Nah kalau ini ini statusnya anak lamus seto tapi kondisinya tidak seperti ini anak lamus dengan kondisi ini dulu kurang terawat buat omah tumo dan juga cacing tapi ini sudah bersih nah ini sebenarnya pola warnanya plus telinganya juga pangkali bagus lipatannya sudah lumayan pasungnya ini ini tulang teman-teman ini tulangnya ini eh jadi kepala sudah bagus cuma di pola warna juga bagus cuma dipostur dan kemarin karena kurang perawatan ini asli keluaran dari kandangnya goridampiak dan di tempat tani ternyata kurang terawat kemarin diambil ini juga pol tiga pasang teman-teman dan kita jual dengan harga 6 juta masih nego sak kemeng-kemengnya dengan luri anak lamus seto bisa dipertanggungjawabkan atas lurinya gitu memang keranda itu tidak harus semua itu harus bagus ada yang kurang ada yang bagus juga tergantung kadang indukannya kadang indukan bagus juga ada juga keluar ya kurang kadang ada yang kurang perawatan nah ini betina teman-teman ini betina ekonomisan tinggi badan sekitar 65 cm jadi teman-teman apabila ada yang mau latihan beding seperti ini ini bisa untuk latihan beding untuk perawatan dan lain-lain ini juga klasik ekonomis ini betina ini usia sekitar 4 bulanan kita jual dengan harga 1,7 juta 1,7 juta sudah free ongkir jadi teman-teman apabila ada yang minat nanti bisa ditonton videonya dan diminta videonya dan yang terakhir ini teman-teman ini jantan jantan usia 4 bulan tubuhnya tebal ini posturnya tebal dan juga ekornya tegak nah kalau ini tulangannya sebenarnya besar-besar tapi karena kambingnya kurang ya di segi telinga telinganya seperti ini nah itu padahal pasungnya yowes lukas api mempasung telinganya kurang bagus posturnya juga bagus teman-teman ekornya juga besar ini kita jual dengan harga 2,6 juta 2,6 juta sudah free ongkir dan juga minta doanya sama teman-teman untuk hari ini sore ini malam ini kita mau ke Jogjakarta tadi kita di telepon sama teman dari Jogja katanya ada saudaranya yang kecelakaan dan butuh biaya dan saya di telepon suruh ambil kambing-kambingnya dan semoga bisa membantu teman peternak di wilayah Jogja sana dan semoga bermanfaat dan saudaranya segera pulih kembali atas sakitnya kemarin dan kecelakaan gitu dan sekian dulu teman-teman mohon maaf apabila banyak kata yang salah dan juga kurang berkenan di hati panjir dengan sedoyo dan semoga bermanfaat tetap jalin persaudaraan antar semua peternak terima kasih salam jalan jangan lupa subscribe like dan komennya untuk Kenji Faham Kali Geseng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh